Intro Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting Taukah Anda update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dan klaster pajak penghasilan terjadi perubahan tarif pada wajib pajak orang pribadi Di mana bracket penghasilan pajak untuk orang pribadi mengalami kenaikan Dan tarif tertinggi saat ini dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah 35% Mau tahu seperti apa? Lapisan-lapisan perubahannya seperti apa? Nah yang pertama adalah pada level pertama dari 0 sampai dengan 60 juta Yaitu penghasilan pajak pribadi terhitung dari 1 Januari 2022 mengalami perubahan Yaitu dari 0 sampai dengan 60 juta yaitu 5% tarifnya Kemudian lapisan berikutnya adalah dari di atas 60 juta sampai dengan 250 juta Tarifnya adalah 15% Sedangkan perubahan berikutnya adalah tarif yang ketiga di atas 250 sampai dengan 500 juta Adalah 25% Sedangkan bagaimana jika di atas 500 juta? Nah lapisan berikutnya adalah di atas 500 juta sampai dengan 4,5 miliar Tarifnya adalah 30% Nah ini merupakan tarif tertinggi sebelumnya pada wajib pajak orang pribadi Sedangkan di atas 4,5 miliar yaitu 5 miliar Nah tarifnya berapa? 35% Artinya jika kita menghitung dari 0 sampai dengan 60 Kemudian di atas 60 sampai dengan 250 Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta Kemudian di atas 500 juta sampai 4,5 miliar Nah tarif berikutnya adalah yang 35% Nah inilah yang perlu Anda ketahui terkait dengan perubahan pada kluster pajak penghasilan orang pribadi Nah kapan berlakunya? Berlakunya terhitung dari 1 Januari 2022 atau tahun pajaknya adalah 2022 Nah jangan sampai Anda miss bagaimana cara Anda menghitung pajak penghasilan untuk orang pribadi Nah kadang-kadang tarif ini karena tarifnya progresif bisa dikaitkan dengan bagaimana menghitung PPH pasal 21 Nah kadang-kadang banyak sekali wajib pajak yang bingung Oh adakah perubahan antara tarif orang pribadi dengan PPH 21? Nah ini ada hubungannya dalam hal kita menghitung pajak penghasilan kaitannya dengan gaji Nah karena penerimanya adalah orang pribadi Nah tentu dalam hal kita menghitung pajaknya kita harus memperhatikan bracket pajak penghasilan Oke saya simpulkan bahwa perubahannya dari 0 sampai dengan 60 berarti ada kenaikan 10 juta Dan tarif tertinggi adalah 35% berarti sampai dengan 5 miliar ya Jadi kalau di atas 5 miliar nah otomatis tarifnya adalah 35% Nah apalagi update terbaru dari undang-undang harmonisasi peraturan pajakan klaster pajak penghasilan Nah kabar baiknya jika Anda adalah wajib pajak UMKM Dimana sebelumnya tarif menggunakan 0,5% sampai dengan 7 tahun untuk orang pribadi Kemudian untuk PT 3 tahun CV 4 tahun Nah terbarunya di 2022 kita mendapatkan yang namanya Peredaran bruto tidak kena pajak mau tahu berapa 500 juta Nah dari 500 juta disini ini akan dihitung selama setahun Nah kabar baiknya jika Anda UMKM Anda akan mendapatkan fasilitas sebesar 500 juta Oke sekian update terbaru dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan klaster pajak penghasilan Ingat orang bijak taat pajak jangan lupa untuk like share and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari MC Consulting Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih